Halo temen-temen, welcome back to my channel jadi hari ini aku baru makan satu kali tadi ya, Burger King kalau ada yang nonton yang aku dapet karena cheesy totsnya abis, aku dapet waffle fries yang harganya Rp30.000 padahal cheesy totsnya cuma Rp11.000 dan aku gak nambah dan ini sekarang aku dong pengen kayak gak mau makan berat ya, jadi aku pilih untuk ngemil ini apa sih telur gulung ya aku tuh belinya telur gulung keju 1 porsi dan telur gulung biasa tuh 2 biji doang jadi dia bisa ada 1 porsi Rp16.000 yang keju, aku gak tau harusnya isinya berapa terus aku beli yang original aja 2, berarti harusnya 1 porsi isinya mungkin 6 ya tapi ya aku gak tau, karena ini dibungkus jadi 1 gitu, ngebedainnya gimana pun aku gak ngerti, karena aku belum pernah beli sebelumnya kita coba aja ya, terus aku beli kopi kenangan dan aku beli yang large dong jadi beberapa hari ini tuh aku kayak gak punya semangat sama sekali gitu loh jadi kan aku kayak aduh gimana nih yaudah deh kita coba dengan ngopi apakah bisa memboost semangat aku ya sekarang ini dulu karena aku belum pernah beli ya jadi aku gak ngerti juga kejunya tuh kayak apa ini asin sih aku gak ngerti apakah itu asin keju coba deh secara fisik kayaknya gak ada bedanya ya 8 ini ini aku bisa ngeliat ada keju atau enggak apakah yang kejunya ketinggalan tapi emang asin sih asin banget tuh aku gak bisa mengidentifikasi apakah ada keju disini mungkin emang asin keadunannya kayaknya jadi udah gak keliatan secara fisik udah hancur makin ini emang aku pengennya begini sih ambil aja tapi kopinya yang besar jadi ini kenangan mantan plus kesukaan aku bubble jadi walaupun aku suka bubble ya tapi aku baru sadar kalau aku tuh belum pernah beli bubble dari yang emang spesialis bubble gitu loh saya ingat aku ya tapi menurut aku babinya kopi kenangan ini udah enak sih jadi dia kenyal gitu kan dan itu pas jadi aku order yang less sugar ya less sugar keliatan gak sih less sugar dan ini besar banget tapi emang ya Allah dan tumpah dong tadi karena aku miringin bepunnya seger udah manis loh dan pas banget menurut aku malah karena boblannya juga manis ya jadi boblannya tuh cukup manis dan wanginya tuh enak banget jadi aku udah happy gitu loh beli boba yang ada di kopi kenangan perpaduannya kan oke banget kopinya enak ini so far aku makan semua rasanya sama ya gak ada bedanya jadi gak tau aduh maaf ya belantakan ih jorok banget itu rasanya sama semua asin gak tau yang originalnya dua itu apakah keling sut apa sebenernya memang ada disitu aku gak bisa identifikan nah ini kopi kenangan walaupun less sugar tapi rasanya pas banget jadi aku puas bangetnya bebannya manis juga soalnya dan kenyalnya oke sih pas menurut aku jadi ini udah habis ya liat dong ya habis alhamdulillah kenyang dan aku mau habisin ini sekarang terima kasih ya udah nonton dadah ya